Inilah pekerjaan puri kekasih Tiko yang ikut rawat ibu Eni, ternyata tak sembarang, kini ikut jadi sorotan. Inilah pekerjaan puri kekasih Tiko yang jadi sorotan karena merawat ibu Eni di rumah mewah terbengkalai. Seperti diketahui, kisah perjuangan Tiko yang viral merawat ibu Eni bertahan hidup 11 tahun tinggal di rumah mewah tanpa air dan listrik, kini memang menjadi sorotan publik. Di balik kisah Tiko yang merawat ibu Eni, ternyata sosok puri kini tengah jadi sorotan. Lantaran turut merawat ibu Tiko. Sosok puri yang menjadi kekasih Tiko ini diketahui baru menjalin kisah asmara 4 bulan jauh sebelum kisah tersebut viral. Kedati baru menjalin kasih dengan Tiko, namun sosok puri ini sudah bisa membuat ibu Eni nyaman dengannya. Lantas, apakah pekerjaan puri? Usut punya usut, puri diketahui bekerja sebagai seorang MC. Puri diketahui pula menganut agama Islam yang saat ini tinggal di Jakarta. Tak hanya itu saja, ternyata sosok puri ini juga bisa membuat ibu Eni menurut dengannya dibanding dengan Tiko. Hal itu karena ibu Eni merasa sudah nyaman dengan puri. Baru-baru ini Tiko yang diundang dalam acara For Your Pagi dirinya menceritakan sosok kekasihnya yang bernama Puri yang menjalin kasih sebelum kisahnya viral tersebut. Di sisi lain, Tiko bercerita puri kerap membantunya menjaga sang ibu ketika mereka belum berpacaran. Sementara itu, Putri juga mengungkap hal yang sama tentang kekasihnya. Menurut Puri, Tiko merupakan pribadi yang sabar dan sederhana. Dia itu jarang marah-marah. Tiko itu tipe orang yang suka mendem, makanya sekarang jadi viral tuh. Enaknya dapat bantuan juga dari semua gitu, kata Puri. Meski baru 4 bulan menjalin hubungan spesial, Tiko merasa sudah cocok dengan Puri. Aku serius dan yakin dengan dia. Aku mau berterima kasih karena udah dampingin mama, karena emang mama yang kondisinya seperti itu. Welcome dengan Putri. Walau dia kadang-kadang kekanakan-kanakan sifatnya, tapi dia udah ngedampingin aku sebelum seperti sekarang ini. Dikatakan Puri bahwa dirinya sudah saling mengenal dengan Tiko selama 3 bulan. Lucu banget, gak sampai 1 tahun. PDKT 1 bulan, terus mulai jadian baru masuk setengah bulan. Jelas Puri. Lebih jauh Puri amat bersyukur lantaran hubungannya dengan Tiko sangat cocok. Tapi untungnya bisa klop gitu ya, tutur Puri. Puri lantas menjelaskan di awal menjalin asmara, Tiko dinilai tak mau jujur soal kondisi ibunya yang bernama Eni. Meskipun diakui Puri, ia juga sudah tahu lebih dulu soal keadaan ibu Eni. Tiko gak mau jujur keadaan mama. Mungkin dia mikir merasa gak enak atau risih. Terang Puri. Puri pun mengaku menerima kondisi ibu Tiko yang mengalami depresi lantaran dirinya yang tak punya sosok ibu karena sudah meninggal dunia. Mama aku sudah meninggal karena diabetes. Jadinya, kalau lihat orang tua aku merasa sayang. Apalagi orang tua pasangan. Tegas Puri. Ia juga dibuat salut dengan sikap sang kekasih, Tiko yang merawat ibunya dengan tulus. Kamu gak takut minder atau gengsi? Itu aku merasa bersyukur banget. Hebat loh dia. Ucapnya. Dia masih muda, tanggung jawab banget mentalnya. Mulai merawat di usia 13 tahun, ngurusin orang tua yang sakit. Semua orang belum tentu bisa. Sambung Puri. Hal tersebut juga yang membuat Puri jatuh hati dengan kekasihnya tersebut. Masih ada disisain sama Tuhan cowok yang sangat sayang sama ibu. Merasa bangga, bersyukur banget jadi pasangan mas Tiko. Aku gak malu. Dia berbakti banget sama ibu. Tutupnya.